bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Susanti Amalia kali ini saya akan memberikan tips dan trik dari kompetensi teknis, pedagogik dan profesional bahasa inggris nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini dan kepada teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe dulu ya klik like and share juga kepada teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya bisa tersebar luas oke kita mulai saja ya nah untuk kali ini ada kompetensi teknis untuk PPPK 2021 ini nah selain dari manajerial, sosial kultural dan wawancara kompetensi teknis ini kebanyakan yang gagal karena tidak mencapai PG nah sebelum ke pembahasan kita harus tahu nih apa sih kompetensi teknis itu nah kompetensi teknis nanti teman-teman semuanya akan diberikan 100 soal dimana pembagiannya adalah 30 soal pedagogik dan 70 soal bahasa inggris nah tips dari saya adalah kerjakan dahulu yang pedagogiknya kenapa? karena untuk yang bahasa inggris itu akan take time ya akan memerlukan banyak waktu nah tapi di nanti ketika nanti ketika ujiannya berlangsung itu soal bahasa inggris itu mulai dari nomor mulai dari nomor 70 gitu ya eh bukan mulai dari nomor 30 lebih gitu jadi kerjakan dulu soal pedagogiknya atau kalau misalkan ditukar pedagogik dulu yang muncul itu bagus kalau misalkan bahasa inggris dulu yang muncul silahkan kerjakan dulu pedagogiknya berarti pedagogiknya ada di nomor 71 sekian gitu jadi nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan nomor-nomor soal dan teman-teman bisa mengacak nomor soal mana yang dikerjakan nah tips dari saya adalah kerjakan soal pedagogiknya terlebih dahulu ya nah oke pembagian soal 30 soal dan 70 soal ini untuk soal teknis nah selanjutnya untuk passing grade ya untuk P1 itu 285 jadi gini pada peraturan awal itu passing grade yang harus kita lewati itu 285 namun kebanyakan itu tidak lolos sehingga Menteri Pendidikan menurunkan dan menambahkan afirmasi nah jadi ada 3 kriteria yang kemarin di tahap 1 atau di tahap 1 ini diberikan ya untuk P1 atau passing grade 1 itu yang melewati 285 ditambah yang afirmasi 35 tahun itu ya nah itu 285 passing grade-nya kalau yang P2 itu yang 50 plus umurnya 50 plus itu sudah termasuk P2 dan sudah termasuk lolos gitu ya passing grade 2 ya lalu P3 P3-nya itu diturunkan 50 poin dari P1 yaitu 255 oke nah untuk passing grade ini saya tidak tahu nanti di tahap 2 bakal seperti apa tapi kita harus fokus terhadap P1 aja yaitu 285 jadi 285 itu sekitar karena bobot benarnya itu 5 poin berarti sekitar 55 soal gitu ya 50 atau 60 soal yang harus kita selesaikan dengan benar dari 100 soal nah untuk teman-teman yang punya sertifikasi untuk tahap 1 itu dihitungnya 500 untuk teknis jadi sudah sempurna namun tapi tetap jaga-jaga kita harus meskipun punya sertifikasi kita harus tetap passing grade gitu ya jadi jangan mentang-mentang punya sertifikasi tapi tidak tidak apa tidak belajar sehingga tidak passing grade nanti takutnya yang punya sertifikasi itu juga harus passing grade oke nah itu pengetahuan umum terkait tentang kompetensi teknis ya oke selanjutnya itu tips untuk dari saya untuk pedagogik ya seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya kerjakan soal yang pedagogik terlebih dahulu oke nah pelajari teori-teori pembelajaran seperti behavioristik konstruktivisme dan problem solving dan juga penerapannya karena ini kebanyakan yang keluar ya di tahap 1 kemarin itu secara umum kita tahu bahwa behavioristik konstruktivisme ada humanisme nah teman-teman semuanya harus tahu ciri-ciri khasnya kalau misalkan behavioristik itu ada apa yang namanya ada respon and stimulus stimulus dan respon nah biasanya itu termasuk kepada sistemnya itu yang zaman dulu atau siswa metodenya itu kayak ceramah gitu ya jadi ada stimulus guru memberikan stimulus dan diberikan dan hasilnya adalah respon dari muridnya itu behavioristik ya lalu kalau konstruktivisme itu sama-sama membangun pengetahuan jadi murid dan guru itu guru sebagai fasilitator disini nah ini lebih ke kurikulum 13 itu menggunakan konstruktivisme ya jadi siswa itu diajak untuk bersama-sama mempelajari sesuatu jadi tidak disuapi gitu seperti behavioristik nah kalau problem solving itu diberikan masalah dulu lalu dipecahkan itu perbedaan yang signifikan dari ketiga teori tersebut ya lalu kita juga harus tahu nih siapa penemunya atau apa ya namanya itu yang mengemukakan atau yang menerapkan teori-teori ini nah itu harus diperajari ya nanti lain seolah kedepannya saya akan membahas tentang pedagogik ini supaya teman-teman bisa lebih memahami tapi sebenarnya di simpkb itu ada modul yang kita bisa download tentang pedagogik ini kita lanjut ke selanjutnya itu model-model pembelajaran kalau tadi teori pembelajaran sekarang model pembelajarannya ada discovery ada inquiry ada problem solving nah seperti itu itu juga kita harus tahu nih tahapan-tahapannya tahapan discovery itu seperti apa inquiry itu apa bedanya itu apa nah itu model-model pembelajaran lalu perkembangan teknologi dalam pembelajaran penggunaan media internet dan lain-lain ada istilah luring ada istilah daring ada istilah semi-online nah itu kita harus mengetahui ciri-cirinya penentuan indikator ada indikator kunci indikator pengayaan dan indikator tambahan nah ini berkaitan dengan tingkatan kognitif yang C1 sampai C6 yang memahami yang mengingat memahami nah yang seperti itu yang menganalisis menerapkan lalu mengevaluasi nah itu kita harus tahu ada bloom ada anak seperti itu nah kita harus mengetahui apakah mengetahui itu termasuk C berapa lalu mengevaluasi itu termasuk C berapa selain itu kata-kata yang sama misalkan menganalisis itu termasuk C berapa lalu selain kata-kata menganalisis misalkan menguraikan mengidentifikasi nah itu termasuknya C keberapa nah itu harus paham ya nah itu taksonomi bloom oke lalu indikator kunci pengayaan dan tambahan nah misalnya kalau indikator tambahan itu lebih rendah indikator kunci itu pusatnya lalu indikator penyak pengayaan itu lebih tinggi ya kalau misalkan indikator kuncinya adalah menganalisis berarti indikator tambahannya lebih di bawah misalkan memahami dulu indikator tambahannya lalu indikator kuncinya menganalisis indikator pengayaannya membuat misalkan seperti itu indikator pengayaan itu harus yang lebih tinggi daripada indikator kunci ya itu adalah tipsnya oke selanjutnya komponen silabus dan rpp, misalkan di silabus itu ada apa aja yang harus ada misalkan nomor nama apa kd, ki, kd jumlah waktu misalkan materi, nah seperti itu itu harus tahu, lalu komponen rpp ya penilaian disana nah itu biasanya tuh kalau saya temui di tahap 1 itu urutannya, misalkan apa yang ada di rpp nah apakah rpp itu kan dimulai dari identitas sekolah ya identitas sekolah, lalu ada ki, kd lalu ada indikator nah bapak ibu harus tahu urutannya nah lalu juga kan kita ada rpp yang baru ya rpp yang satu lembar itu nah itu isinya apa aja nah itu untuk sebagian besar sih pedagogik keluarnya itu yang seperti ini ya jadi tidak jauh dari apa yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari sebagai seorang guru gitu jadi insya Allah pedagogik itu masih bisa kita lalui gitu ya soal-soal pedagogik ini namun jangan terkecoh kita harus tahu dari pelaksanaannya karena soalnya-soalnya itu lebih kepada penerapannya nah gitu oke nah itu untuk pedagogik ya nanti tunggu saja video saat dari saya yang membahas tentang pedagogik ya jangan lupa di subscribe lalu di share dan dukung channel saya ini oke nah selanjutnya ke pengerjakan soal bahasa inggris nah soal bahasa inggris ini tipsnya adalah don't expect to understand every word nah nanti di soal bahasa inggris itu kan kebanyakan itu bukan banyak ya hampir semuanya itu text ya full text gitu maka apa tadi saya bilang harus pedagogik dulu karena bahasa inggris itu take time kita harus membaca itu full text ya full textnya itu satu textnya itu eh 3 sampai 4 paragraf gitu ya tapi disini don't expect to understand every word jadi jangan di jangan di translate kan satu-satu saya yakin teman-teman disini apalagi yang basicnya guru bahasa inggris eh pasti udah bisa lah ya udah cepat untuk membaca bahasa inggris gitu atau memahami teks bahasa inggris ya jadi tidak di translate kan satu persatu nah itu bakal take time karena satu soalnya itu hanya waktunya itu hanya 80 detik di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan gitu jadi untuk 100 soal ini kan 120 120 120 menit yang harus dikerja eh yang harus diberi eh yang harus di ya diselesaikan dalam 120 menit nah berarti 1 menit lebih lah 100 1 menit lebih itu sekitar 80 detik itu harus kita selesai mengejarkan satu soal tersebut gitu ya lalu practice your reading skills ya reading skills itu ada skimming ada scanning nah ini harus praktis nih dari sekarang nah mumpung tahap 2 itu belum dimulai ya jadi masih di undur-undur jadi kita punya waktu banyak untuk berlatih gitu your reading skillsnya skimming scanning bagaimana caranya yaitu ya membaca terus membaca latihan membaca apakah membaca teks atau membaca soal-soal nah video-video sebelumnya juga sudah banyak membahas tentang soal-soal yang teks bahasa inggris ya jadi teman-teman bisa cek aja lihat aja di koleksi video saya oke next read the introduction ya atau question very carefully jadi disini maksudnya adalah apa yang ditanyakan nah pertama kita sebelum baca teksnya itu harus lihat dulu pertanyaannya yang ditanyakannya itu apa apakah ditanyakannya itu main adea atau misalkan ditanyakannya itu arti sesuatu sinonim atau misalkan true or false nah sebenarnya kalau pertanyaannya itu familiar maksudnya itu yang biasa kita temui apa ide pokok apa itu sinonim namun ketika kita mendapatkan bacaan yang panjang biasanya itu panik dulu ya nah kita harus membahas dulu mengerti dulu pertanyaannya lalu sekilas baca jawaban-jawabannya nih kira-kira mana nanti yang akan kita pilih nah itu tipsnya ya tapi harus sekali lagi harus cepat yaitu harus pakai skimming dan scanning itu ya oke don't panic ya seperti yang tadi saya katakan melihat teks yang begitu panjang hampir selayar penuh itu tapi kita don't panic jangan panik bapak ibu atau teman-teman semuanya sudah terbiasa dengan melihat soal bahasa inggris jadi saya rasa ya jangan panik lah untuk mengerjakan soal tersebut ya lalu it's really a vocabulary test jadi memang benar itu tentang vocabulary test jadi pemahaman kosa kata kita juga harus diperbanyak dengan cara banyak membaca karena soal-soal yang diberikan itu menggunakan bahasa yang bahasa inggris yang seperti untuk first language atau second language gitu jadi bahasanya itu bahasa baku misalkan membahas tentang kesehatan itu bahasa-bahasa yang diberikan itu bahasa inggris kesehatan gitu jadi tidak seperti yang teman-teman atau bapak ibu lihat di buku teks-teks SMA atau SMK atau SMP yang bapak ibu ajarkan gitu jadi kan memang untuk apa tes ini kan satu tingkat lebih tinggi daripada yang kita biasa berikan kepada anak-anak jadi kalau misalkan bapak ibu tingkat SMP pasti diberikannya itu tingkat kuliahan gitu ya tingkat SMA kenapa? karena biasanya dua tingkat lebih tinggi gitu jadi jangan panik kembali lagi jangan panik terhadap soal-soalnya latih lagi latih lagi membaca bahasa inggris mengenali vocabulary vocabulary kalau bisa sih melihat koran-koran yang bahasa inggris banyak kan sekarang kita bisa lihat berita-berita yang dari luar dengan menggunakan bahasa inggris asli itu sebagai latihan kita untuk nanti mengerjakan soal bahasa inggris timing is crucial as i said before timing itu sangat crucial kalau misalkan tadi 30 soal itu di pedagogik kita bisa kerjakan lebih cepat waktunya itu bisa kita limpahkan ke profesional yang bahasa inggris jadi timing itu sangat penting kalau misalkan tidak bisa sudah lewat dulu cari yang bisa dikerjakan dulu kalau misalkan waktunya masih ada baru kita kembali lagi karena disini juga ada tanda kalau misalkan kita ragu-ragu klik saja ragu-ragu supaya nanti warnanya itu tidak 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 terisi tapi warna kuning jadi kita bisa kembali lagi back lagi untuk melihat soal mana yang kita masih ragu karena timing itu crucial jadi jangan mentok di satu soal itu itu saja misalkan jangan oh ya untuk satu soal itu satu teks itu biasanya untuk dua atau tiga soal jadi pasti relate relate nyambung ke soal yang berikutnya soal berikutnya seperti itu jadi teman-teman bisa saja mendapatkan isi dari soal nomor satu itu karena mengerti di soal nomor dua jadi kalau misalkan sulit sudah skip dulu saja klik ragu-ragu lanjut saja kerjakan yang teman-teman bisa dulu next ignore anything you already know about the topic jadi kalau misalkan teman-teman ada pernyataan atau ada text yang misalkan tentang nuklir oh teman-teman tahu nih misalkan nuklir begini-begini sudah ignore saja karena takutnya apa yang diberikan di text itu tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang teman-teman pengetahuan teman-teman sebelumnya jadi jangan merasa lalu dibaca dulu pertanyaannya oh pasti ini nih jawabannya nah enggak tapi tetap harus baca dulu harus baca dulu ke atas yakinkan jadi jangan merasa punya pengetahuan sebelumnya tentang itu yakin itu isinya enggak enggak seperti itu kalau untuk mengerjakan text soal bahasa inggris next practice slow and fast oke jadi kalau misalkan teman-teman merasa reading skill saya ini lemah oke video saya juga banyak membahas tentang reading skill jadi teman-teman bisa practice menggunakan video-video saya silahkan cek aja di koleksi video saya lalu practice slow and fast jadi misalkan yang pertama itu soal-soal yang dikerjakan misalkan dalam waktu 5 menit nah semakin kesini semakin kesini kalau bisa pakai stopwatch jadi teman-teman bisa tahu mengerjakannya itu berapa lama nah itu penting ya practice itu penting oke practice makes better practice makes perfect ya next slip no blank oke nah bagi teman-teman misalkan gini enggak susah nih susah ditinggalkan aja blank gitu enggak boleh ya lumayanan gitu kalau bahasa sundanya jadi kita kan enggak tahu karena sebenarnya kan tadi skornya itu 5 ya kalau salah itu 0 jadi salah itu juga enggak apa-apa nah mending diisi aja ya enggak apa-apa langitung kancing juga gitu ya atau misalkan pakai solawatan pilihnya ABCD boleh gitu nah tapi jangan jangan ditinggalkan kosong gitu ya jadi mudah-mudahan apa yang teman-teman tebak itu benar gitu oke nah itu saja sih tips and trick dari saya untuk teknis ya profesional dan pedagogik nah selanjutnya nanti insya Allah ke depannya contoh soal pembahasan pada kompetensi teknis profesional oke jangan lupa di subscribe like and share video saya ini sebagai bentuk dukungan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh